Intro Ini safety From agile to future fit Jadi kita bagaimana dari agile Hanya kita dinamis Tapi ke future fit Kita niapkan ke masa depan Ini baik itu organisasi Ataupun kita masing-masing individu Oke, nah Nah ini saya bikinkan Semacam framework Atau pola pikir Yang bisa membantu kita semua Dan organisasi kita bisa safety Jadi sebelah kiri itu adalah Kita saat ini Nih ya sebelah kiri Ini maksudnya apa-apa? Ini maksudnya yang tengah Masing-masing orang itu Masing-masing kita Punya 3 aset Kita punya 3 aset Kita punya self diri sendiri Kemampuan pikir Fisik kita Semua punya aset sendiri Semua punya waktu yang sama Waktu yang sama Dan Semua punya uang Berapa pun nilainya Berapa pun nilainya Doesn't matter Money Self Time Self ini kan diri sendiri Diri sendiri nih Kalau anda Pengen dalam lagi ya Belajar Belajar Atau kecerdasan fisik Atau kecerdasan fisik Makanya mesti Mesti jaga Jaga badan Kalau kemauannya mau maju besar Tapi fisik Tidak pernah dilatih Kalau hidupnya ngacok Makan ngacok Segala macam Gampang sakit-sakitan Ya susah mau maju Ya kan Makanya banyak Mesti Sehat Mesti fit Mana ya Olahraga Ya kan Olahraga makan yang baik Olahraga Olahraga apa Ya semacam-macam lah Gak usah Kalau mau ikut-ikutan Kalau ikutan ini Ikutan fit Kalau mau joging-joging Ya bisa Tapi Olahraga Bukan ikut apa Ini bisa kalau Itu biasa New Year Resolution Oh Oh Ya kira nih Langkah pertama apa Joint Club Langkah kejuannya apa Bumbung promo Beli baju Beli ini Paling dipakai Sehaga sekali Ini Ketawa paling Ngati pak New Year Resolution Wah ini Sepedarnya Mau lu sepeda Beli sepeda Paling dipakai Dua kali Itu kalau Model New Year Resolution Ini berjumlah Lalu sepeda Itu PQ Kita mesti jaga Padang IQ PQ Berikutnya lagi EQ Emotional Kodian Artinya apa Kita belajar Mati Emosi diri Semakin ke depan Semakin ke depan Kita gak mungkin Hidup kerja sendiri Kita makhluk sosial Justru Kolaborasi Networking Dan seterusnya Menjadi semakin penting Nah gak bisa bergaul dengan orang Kalau selalu Taperan Ego Nah ini Susah mau bergaul Kalau EQ nya gak pernah diaktif Makanya EQ ini benar-benar Pinter di sekolah Di kampus Satu hal Tapi kalau gak pernah Gaul Tidak pernah Melatih EQ Melatih empathy Melatih Segala macam Akhirnya dia merasa Jadi orang inklusif Begitu Masuk ke masyarakat Masuk ke dunia kerja Masuk ke dunia usaha Susah Bernetworking Jadi EQ yang harus Mulai dilatih Kalau yang punya anak-anak Jadi itu sama Mulai dilatih EQ nya EQ sama Jangan Giem Nonton Sambil ngemil Terus gitu Sampai-sampai gembul Disitu Itu latih Visi Nah saya cowok ini Jadi coba Saya bilang Sama dia Waktu itu dia masih Di SMP Kamu Dia Satu minum Lalu ya Di rumah Eh Satu minggu Di rumah Solo dong Sama ikan saya Ya kan Paling basket Kayak apa Bodain cewek Kayak di solo Jangan di rumah Jangan di rumah Pasket Pursa Pursa Langsung melenting Dia di atas Bapak ini Terus Lantau Mau minta apa Temenku Playstation Tidak ada Kalau minta Sepatu Larga Sepatu apa Boleh Playstation 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 yang ada Nonton begini Ngemil begini Gembul yang ada Cowok masih Di luar Latihan fisik Supaya Latihan Bikin Satu contoh Begitu Mau cowok Ambil yang.. Kembali yang terdiri dari 4 dimensi di AQ, PQ, EQ, berapa tuh? Yang keempat tuh? Yang keempat, SQ. SQ itu spiritual quotient, tapi di sini spiritual bukan berarti religious ya, spiritual quotient artinya mulai kita berpikir meaning, kita ini masa depan mau kemana, gue sukanya apa, kemampuan gue apa, meaning, gue pengennya mau apa, mau jadi apa, itu kita punya tujuan, mulai berpikir merenungkan tujuan kita mau apa, itu namanya SQ, spiritual quotient, justru sekarang SQ itu tengah-tengah di tumpuk, tengah-tengah, kenapa, karena tujuan, ah, gue tamat mulia, gue mau jadi konten creator aja, supaya kerja bebas, nah itu dari SQ, gue gak mau pinginnya, gue pingin jadi begini, pingin jadi begitu, SQ, tau apa yang dimana, baru setelah SQ-nya ini kual, malah, malah SQ itu bisa menge-energize, men-trigger bagaimana saya harus berpikir, bagaimana saya harus menyiapkan diri, dan bagaimana saya harus melatih kolaborasi dengan orang lain, ya kan, nah itu semua S, apa, SELF, nanti siang, kita ada sesi communication skill, kita ada undang, Pak Mas Irfan Mahfud ini, wah ini orang ini jago, ini kayak biasanya mau ngomong di 2.000 orang, 3.000 orang, ya gue itu, ini jago, ya kan, nanti dia trainer di depan, temennya Budeno, trainer di mana-mana, saya minta dia berhubung sejata sekali tim, karena kalau ngomong-ngomong di depan, apalagi orang itu masih grogi, dihungung, gitu kan, semua juga sama, saya juga ngalamin gitu, awal-awalnya gitu, jadi itu salah satu kita mengartih, SELF, bagaimana salah satu berkomunikasi, kalau kita nggak bisa berkomunikasi, ya kan, nggak bisa menyampaikan ide, tidak bisa menyampaikan argumentasi yang baik, bagaimana bisa betul kata, susah kita bergaul, susah kita maju, kalau waktu, time, ya, time itu ada dua, kalau bahasa, bahasa Yunani ada dua, ada artinya chronos, ada artinya kairos, kalau chronos, time dalam konteksnya sequence, satu hari 24 jam, minggu 7 hari, kita nggak bisa merubah waktu dalam konteks chronos, tapi kita bisa merubah waktu dalam konteksnya kairos, atau opportunity, kalau nggak sekarang, kapan lagi, mumpung begini, saatnya begini, nah, itu namanya konteksnya kairos, ya kan, time, nah, ini money, money uang, nanti kita akan guess di sini, nah, lingkaran ini, itu yang sebut, eh, sorry, ini tiga, ada tiga bagian, nah, kerangkanya yang gampangnya Mersi ini, ini bukan logonya Partai Demokrat, ya, ini, kan, Diri kita ini ada kerangkanya, kerangkanya sebutnya adalah paradigma, atau pola pikir, atau sudut pandang, atau cara melihat, nah, ini kerangkanya, nah, lingkaran ini disebut dengan netbook lingkungan, kenapa kok menjadi lingkaran, itu juga begini, kenapa kok lingkaran, bukan orang kainnya, netbook, justru lingkarannya ya, netbook, karena begini, lingkungan kita, netbook kita, itu seringkali mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bergaul, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang telah, ngeluh, yang udah begini, akhirnya ikut-ikutan, jadi orang yang udah begitu, paham ya? nah, tapi kalau kita bergaul dengan orang yang positif, orang yang maju, orang yang begini, kita akan termotivasi, singkat kabar, Anda, kita, atau anak-anak kita, dilatih, bagaimana bisa bergaul dengan netbook yang positif, jangan yang tukang komplit, jangan yang telah mundur, jangan yang tukang ngomongin orang, kalau sebetulnya ngomongin orang, sudah di sini, nanti kalau kita sampai aja, sekarang fokus, kembali ke laptop, jangan fokus kita, mendingan, terdari pada ngomongin orang, kan paling ingat kalau ngomongin orang, ada kopi sama kacah, paling nggak dapat 3-4 tangan kepala, tapi hasilnya apa tidak ada yang positif tidak ada, tidak ada inspirasi masuk ide masuk, tidak ada yang mau influence, nah kalau terus begitu, dari sewaktunya ke lingkungan model begitu, kira-kira kita nambah ya, disitu terus jadi lingkungan juga, kadang-kadang juga gitu lingkungan keluarga yang lingkungannya, keluarga miskin keluarga yang kurang itu seringkali anak-anaknya susah juga menggabung, kenapa? lingkungannya lingkungannya, misalkan kalau ya, jangan ngomong, Pak aku ingin di sekolah, yaudah lah mahal kolahnya kamu gini-gini, kamu gak usah ini aja akhirnya anaknya di sekolah terus dengan kamu, udah-udah gitu-gitu aja jadi yang miskin itu adalah pola pikir orang tuanya yang memiskinkan pola pikir anaknya kalau pola pikirnya kaya, saya gak mau terjebak dengan situasi begitu saya tidak mau menjadi produk of situation dan banyak contohnya terima kasih terima kasih terima kasih dan di atas is the result of the paradigms we hold and what we do in turn affects the results we get thanks for coming to the meeting today everyone the word paradigm comes from the Greek root paradigma meaning pattern the pattern we expect to see or the mental image of the way things are we see everything through the perspective of our own paradigm if you see your industry as one where growth is impossible how does that affect what you do every day and what results do you think you'll get from your actions on the other hand suppose you saw unlimited prospects for growth in your industry how would that change your actions what we see our paradigms determine what we do which in turn determines what we get and unless we consciously stand apart from and examine our paradigms we might never see that perhaps many of them are distorted short-sighted or just flat-out wrong I remember a mini paradigm shift I experienced one Sunday morning on a subway in New York City people were sitting very quietly some reading some resting with their eyes closed suddenly a man and his children entered the subway car the children ran yelling to the car throwing things grabbing people's newspapers their father sat down near me and closed his eyes and did nothing I felt irritated I could not believe he would let his children run wild like that after a few minutes of patience and restraint I turned to him and said sir your children are really disturbing a lot of people I wonder if you could control them just a little more yeah you're right I should do something but we just came from the hospital where their mother died about an hour ago and I guess they don't know how to handle it I guess I don't know how to handle it can you imagine how I felt at that moment my paradigm shifted suddenly I saw things differently and because I saw differently I thought differently I felt differently I acted differently my irritation vanished compassion flowed freely I wanted to help instead of criticizing and complaining once you see things as they really are you'll think, feel, and act differently and you'll do it automatically spontaneously can you see why paradigms are deeper than attitudes and behavior if you want to make minor changes in your life work on your behavior but if you want to make significant quantum breakthroughs work on your paradigms you I 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 people all my I some I I 4 my I I Ya kan, saya bangga ini negara maju cuma kecil, cuma segini dua, satu kota kok. Ini kalau anda melihat peta juga, itu kan lebih kenceng bintangnya daripada ada kota itu, di dantar peta Singapura. Kita punya gunung, punya laut, punya emas, punya minyak, punya ini, punya orang sih, nggak pernah punya apa-apa. Kalau lautnya aja jelek-jelek, kalau nggak ada klamasi, nggak punya apa sih itu. Ya kan, reclamation. Nggak punya bangsa Singapura apa? Nggak ada. Semua itu campuran dari macam-macam. Ada yang Chinese, ada yang Madre, ada yang India, ada yang macam-macam, kumpul jadi satu di situ. Dia tidak mau punya root culture, nggak punya. Makanan Singapura apa? Ya campur-rago, kan semuanya. Tapi kenapa bisa disukses? Hanya satu, Singapura punya orang-orang yang pintar-pintar. Sehingga bisa dia mengembangkan competitive advantage. Di Indonesia kita negara yang besar, seringkali bukan intelektual kita yang bermasalah, tapi mentalitas kita yang seringkali bermasalah. Males maju, kan di situ. Sehingga gini-gini aja. Nah ini masuk budaya kita. Lalu kan kalau di Jawa itu ada makan nggak makan yang penting? Kumpul. Kumpul. Makan nggak makan yang penting? Kumpul. Masa aja kalau ada kumpul nggak ada yang dimakan. Terus gimana? Itu. Kalau dulu ada lagunya Agus. Terus ya. Kenauten ya kolam susu. Jangan mengikutimu. Saya pikir mana ada ikan, ikutin lagunya letah. Sampai saya ke Raja Ampat dan ke Labuan Barat. Di Raja Ampat, satu pulau sana. Itu melayan penangkat ikan. Pagi-pagi jam 1 itu bawa. Lampu gas itu pengorongan gitu kan. Beberapa orang ke laut sampai segini. Setelah itu, yang mulai maju. Ikan-ikan itu ngikutin lampu itu. Terus satu-satunya nggak pakai lampu belakang. Lampak serok. Setelah pinggir itu. Katanya ikannya terjebak dengan kejangkalan kan. Nah langsung diserok. Baru saya tahu itu ikan dan jala. Tenteng nggak pakai jala gitu. Cuma diserokin. Gilepar-gilepar gitu lainnya. Saya bilang, oh iya lah punya pus-pus di bener. Gilepar pus-pus pernambilan. Siapa? Ngetongkat. Kita kan reksing tong tongkat. Tanggung janji di Indonesia. Nah karena Indonesia begitu kaya, begitu subur, bayangin rakyat dan kala macem. Rakyatnya jadi. Mereka langsung. Ini pakai jatuh sudah. Mereka sudah. Gitu. Kemudian karena ya culture-nya banyak. Kerajaan-kerajaan. Lagi di Jawa. Raja-Raja ini. Raja-Raja ini. Raja-Dumat. Raja. Nah kalau kita jadi rakyat. Raja. Tunggu. Dikasih oleh Raja. Dikasih apa. Serapa. Begitu. Sehingga timbulah budayanya. Gini. Budaya minta. Karena kalau lingkungan kita kaya, berarti Anda wajib memperhatikan sedekah nasi dengan lingkungan. Kalau tidak dikasih, dianggap beli. Mares. Ini kan. Karena Mares. Kemudian. Nah dulu nih agak. Diku-diku. Sehingga akhirnya gampang dibeli. Bagaimana cara Belanda menjajah 350 tahun. Itu kecamanya. Emang pakai pasukan banyak. Lihat ya. Di Belanda populasi cuma tidak sampai 20 juta. Belanda tidak turun pasukan begitu banyak. Dia minta berangkul rajanya. Eh. Mbak Raja. Itu kan punya banyak. Itu. Taman. Merica. Balawija. Saya beri dari kamu. Ini saya kasih berbagai macam. Emas. Kasih ini. Soal apa-macam. Dirangkul. Tapi rakyatmu tidak berangkul. Kamu sempur tekan. Nah ini diaduk dong. Caranya. Itu caranya Belanda. Maksudnya 30 tahun. Mengambil. Rumpah-rempah. Mengambil. Mengambil macam-macam itu. Dijual ke sana. Kan VOC kan. Yang masuk kita. Bukan pemerintah Belanda. Tapi VOC. VOC itu kayak PT. Kalau sudah. Perdagangannya BUM. BUM-nya Belanda. Hanya dia dikasih. Militer. Sama karena lapor ke Ratu waktu itu. Terus. Ini di laut ini punya rontak ini. Wah kalau gak punya pasukan. Gimana? Oh yaudah. Saya belum militer. Oh yaudah. Itu juit kamu pasti militer. Udah. Dia beli militer. BUM senjata. Sekarang aja. Makanya punya senjata. Tugasnya VOC satu. Wah itu VOC itu. Mungkin di zaman itu. Itu BUM yang terkaya. Terbiasa seluruh dunia. Paling powerful. Yang punya senjata. Tujuan satu. Ngapain? Kamu ke seluruh dunia. Cari semua rumpah-rumpah. Untuk kepentingan. Negara Belanda. Ratu. Nah jangan aja. Itu begini. Cari kaktiknya. Kenapa? Terkiter-kiter. Dia di dompah. Antara ini dan dompah. Dan kalau. Saya gak mau. Kamu itu penjajah. Udah sudah. Raja Unikin. Saya kira. Dia yang bawah. Ini di masjid. Kompor. Tentang. Tentang. Dibunuh. Tentang. Nah sekarang ini. Tentang di politik. David Dekat Impra. Apa itu? Memecah. Nah itu. Apakah kita masih sama sekarang. Masih terus mau dikecah. Sayangnya kadang-kadang ada orang yang masih mau. Dikipas-kipas. Kasih duit. Kasih begini. Udah. Coblos gini. Coblos. Sebenarnya. Ya kan. Nah ini kalau terus begini. Akhirnya kita gak bisa baju. Waktu bulan November kemarin. Saya ngobrol sama temen di Singapura. Padahal tahun depan. Next year. We have election money. Pangit. Jadi bayar. Indonesia memang gak ada lah. Bayar. Oh. Itu kemana kok bisa. Gak ada bayar. Ya. Itu kan tahun 1998. Sekarang udah gaji. Itu. Beda. Gak bakalan. Gak bakalan. Kok bisa. Gak bakalan. Tidak bisa yakin. Karena sekarang paling banyak ini. Generasi Y. Generasi Z. Generasi Z. Generasi Z. Generasi Z. Disuruh duit. Demo-demo bakal pakai jalan. Mendingan jadi content creator. Jadi apa. Iya. Itu satu. Bila gitu. Kedua nih. Lo sekarang mau. Mau mengambil orang. Seribu dua ribu orang. Suruh bikin kursuan. Pertama kamu ngeribut. Lo mau bayang berapa. Ke tiga. Lo urusan sama apa orang? kamu hanya bisa mempunyai 2003 di Open kalau sekarang zamannya bikin konten bikin konten yang mengklik 1 juta 2 juta, 10 juta makanya pemilu kemarin sekarang zamannya social media program konten ngapain pakai konten aja begitu orang yang mau itu mau pengaruhin langsung mau pengaruhin langsung jadi ke depan itu kalau gak bisa komunikasi baik program maupun tulisan itu anda gak bisa menyampaikan visi menyampaikan pesat terima aja meeting gimana-gimana begitu di toilet makanya meeting yang beneran itu di toilet di depan kadang praktisnya attitude-nya adalah meeting itu ntar aja itu formalitas jadi dateng-dateng harus dikasih memo ya dateng kalau dateng nanti bukan dateng bawa preparation baca ah kalau gitu saya harus ngomong ini saya harus ngomong ini saya akan usul ini usul ini itu jadi produktif itu mindset ini harus kemahaman yang kita rupa memang tidak mudah tapi contoh ini paradigma ini passion passion itu kemahaman kalau kita gak berubah gimana ini kalau kita gak terus berubah maka kita akan menjadi terus di dijajah atau kita gak bisa menjadi bangsa yang unggul ya kan passion di perusahaan juga sama di organisasi sekitarnya kalau gak kita segera melakukan transform makanya saya bilang bukan transformation karena transformation semua orang tahu transformation transform action yaitu action tahu karena kita sudah ketinggalan 3 tahun karena pandemi ini kan harusnya sudah mulai cicil mulai tahun 2020 karena pandemi ya sudah dananya dipakai untuk survive ya kan 2022 masih masih babat bener semuanya manjarannya begini-begini jom 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 2023 kita bisa recovery sekarang saya bilang saya gak mau lagi 2024 kita oke gas oke gas oke gas oke gas kejalan lagi tancam gas oke gas langsung kejol oke gas itu kita passion moving from campus soon ini walau yang penting nah untuk itu saya akan kasih satu clip ilustrasi mengenai igel tau igel ya kenal mulu apa burung pelang kenapa coba anda pikirkan ya anda cepat lihat banyak burung elang itu dipakai sebagai lambang lambang pemerintahan militer romawi elang militer elang jahe elang semuanya elang termasuk indonesia pakai elang tapi elangnya raksasa namanya Garuda kan donkarno ya karena Garuda itu dipakai kendaraannya wisnu karena Indonesia kalau aku ngomongin agama agama yang paling utama itu ya hindu kan jaman saya lain jaman itu hindu nah itu wisnu di Bali itu Garuda itu kendaraannya wisnu Garuda orang yang raksasa ada Pak Garuda tidak ada bukan fiksi karena kan paling jauh kalau udah ngomongin visi kalau marketing kalau di seras itu mesti bisa tapi jangan nyipur kalau bahasanya Pak pengkacun yang penting faktanya satu Pak kasih fiksinya banyak jadi kenapa kok elang sekarang saya bertanya kenapa kok semua memakai itu golang kenapa enggak burung merpati ke burung apa kenapa kok burung elang ternyata elang itu punya karakteristik yang belum yang bisa kita belajar terus itu this is a story of an eagle an eagle has the longest lifespan of its species it can live up to 70 years but to reach this age however the eagle must make some tough decisions in its 40th year its long flexible talents can no longer grab prey which serve its food its long sharp feet begins to bend its old aged and heavy wings due to their thick feathers stick to their chest and make it difficult to fly then the eagle is left with only two options die or go through the painful process of check the process requires that the eagle fly to a mountaintop and sit on its nest there it knocks its beak against a rock until it fucks it out then the eagle will wait for a new beak to grow before it plugs out the talons when the new talons grow back the eagle starts plugging its thick and heavy feathers and after this the eagle takes its famous flying rebirth and lives for another 30 years why is the change needed to survive and live we too have to start the change process we also have to pluck our unpleasant memories negative habits and fixed mindset only free from the past burdens when we take advantage of the present can you there has a what I can do at the and high high low when it will climb up to the bottom bottom of the bottom bisa menukik jadi visi itu yang penting, masing-masing orang harus punya visi, harus punya perusahaan ataupun apapun, harus punya visi ke depan kemana kalau tidak punya visi, tidak tahu jadi apa jari menelah atau apa kata besok gimana besok itu visi, kedua punya keberanian kalau tidak berani menentukan arah, berani melangkah, ya akhirnya takut, ya kan akhirnya ya itu gerundelnya di toilet doang terus persisten, memiliki kegigihan emil hai elang itu terbang tinggi elang itu satu-satunya burung yang bisa dia terbangnya tinggi dan elang itu kalau terbang tidak pernah bergerombol dia sendirian ya kayak burung emprit burung gereja itu, beraninya beraninya kalau banyak orang baru dia berani, keroyokan suruh maju sendiri lu aja lah, kamu aja kamu aja gitu loh dia berani kalau mentanya elang, dia berani sendiri elang begitu, sendiri terbang tinggi ya kan dan kalau saya suka kalau elang terbang itu sayapnya gimana? kalau burung kecil pak? itu cuma berisik kalau elang kalau elang kan karena kuat begitu dia sudah mau ngincer mau ngincer apa namanya? mangsa di bawah begitu langsung dia diem enggak ada suara tiba-tiba langsung ambil itu lang dan dari terbang tinggi bisa menukik langsung tanpa suara enggak oh begini orang ini apa yang berikutnya? ya itu nah itu nah itu elang enggak suka makan bangkai dia enggak suka makan bangkai dia enggak mati dia enggak suka dia suka yang hidup diambil pray atau yang hidup yang fresh jadi elang itu suka yang eating yang positif bukan yang bekas hari yang baru lead the market kita lead the change nah begitu ya kan itu elang itu begitu nih coach elang itu melatih generasi muda tau kalau elang caranya yang melatih? anaknya diambil jatuhin kalau dia enggak bisa dia pegang jatuhin lagi dan lagi supaya dia melatih terbang sehingga anaknya dilatih untuk menghadapi risiko sehingga dia bisa survive tulang ya kan anak kecil jangan di jagain anak mami jangan pergi jauh-jauh nak jangan begini bisa kemana-mana ya kan harus dilatih untuk dealing dengan situasi dunia ini coach revitalizing nah ini harus mampu untuk terus shifting continue shifting kita di organisasi harus terus mampu untuk namanya iterasi iterasi itu bukan makan terasi ya kalau saya Jawa Timur makan terasi iterasi itu adalah proses perbaikan terus menerus sedikit-sedikit tapi terus rutin terus ya kan proses revitalizing itu namanya elang nah ini penting kita untuk kita untuk maju itu langkah pertama jadi langkah pertama untuk shifting yang pertama kita harus ada punya passion punya kemauan kenapa kita mau alasannya ya kayak elang kalau kita tidak berubah maka kita akan pilihannya adalah mati gak bisa terbang karena berat gak bisa cengkram masa kenapa karena kukunya sudah entur sudah bengkok kalau kita terus melangkah ke depan produknya sama caranya sama modelnya sama ya susah orang udah udah niru semua adanya ikutnya perang harga itu di bisnis begitu kompetitor pasti akan mengikuti dan kita udah gak punya kuku yang kuat lagi untuk mencengkram lepas gak bisa mampu lagi terbang tinggi karena gak ada inovasi gak ada inovasi jangankan kita flashback 15 tahun yang lalu semua orang tahu Nokia kan semua unguhampun sejuta umat semua mulai tipe berapa semua segmen pasar dipenuhin semua jadi kalau kompetitor masuk mau bingung mau masuk yang segmen mana ini semua ada Nokia dimana sekarang dimana Nokia jaman 20 tahun yang lalu semua pakai blackberry blackberry ya kan hanya cuma bertahan 10 tahunan itu blackberry padahal itu teknologi apakah dia bukan teknologi teknologi top blackberry di jaman itu tapi karena dia terlena terlena gitu kan tidak tidak waktu android mulai masuk pikir ini kan software kita kan bisnisnya adalah hardware handphone itu kan software software kan google bikin software android kan kita handphone lupa android muka yang terbaru ke semua pabrik hp tiba-tiba Nokia sama blackberry harus bertarung dengan seluruh pabrik hp seluruh dunia ya kan dengan software yang jauh lebih canggih dulu Nokia cuma mengandalkan symbiance blackberry cuma mengandalkan blackberry sistem itu aja tidak bisa kirim muka tidak bisa kan emoji-emoji zaman itu kirim foto kirim video hal macam kalah canggihnya ya langsung gak sampai terkeok itu satu contoh case tadi apabila kita terlena tidak mau untuk melihat trend ke depan apa yang terjadi ini tidak sensitif tidak agile ya kan itu sebagai contoh contoh yang kita masih lihat terus apalagi nah berapa tahun lalu jahin nah itu kan retail rumah kan terbesar di Asia itu tutup semua gak Indonesia doang mana-mana tutup iya pak soalnya apa ya industri itu semakin berat ya memang tapi tau gak tahun 2022 saya baca statistik giant tutup tapi Indomaret buka new outlet 900 Alfamart buka new outlet 600 jadi yang gede tutup yang kecil wah ambah banyak malah sekarang ada Alfamart yang gede itu apa yang midi yang hitam Alfamart super kayak apa kayak yang gede terus Indomart Indomart poin apa yang gede tapi gak gede-gede amat sehingga orang lebih mudah tapi semakin lengkap sebagai contoh begitu itu terjadi shifting di market sekarang semuanya online e-commerce digital nah ini sama kalau gak ngerti digital teknologi ya sudah kita lewat sudah gak bisa kita bersaing nah ini kedua sekarang visi nah jadi kalau tadi pertama passion langkah kedua yang perlu harus sebentar balik lagi yang kita yang saya kan kerangkanya dulu nih kerangkanya yaitu paradigma menjadi visi sudut pandang kita harus kita ubah keedahnya kalau paradigma cara melihat tapi kalau visi udah jelas apa yang mau dituju apa yang mau dicapai udah jelas udah lebih clear direction kalau gak clear gak tau tujuannya mau kemana ya kan mindsetnya positif udah oke pak tapi sekarang harus bikin visi terus mau kemana lu gue mau kesana satu tahun dua tahun tiga tahun dan seterusnya di workshop yang sebelumnya saya udah sampaikan visi iClean Group 2027 lima tahun udah bikin visi namanya Vibes ya kan Vibes Nanti kita ada disini nanti itu dari perusahaan itu Vibes apa itu artinya Vibes karena saya melihat kalau kita hanya fokus on product superiority semua orang bisa bikin produk ya kan Vibes itu beyond the product contohnya kalau anda ke cafe ke lounge disana pak enak Vibesnya enak sampai sana ya Coca-Cola ya beer ya semua sama-sama kan tapi suasananya berbeda ambien berbeda musiknya enak crowdnya lebih enak jadi banyak hal di luar produk contohnya ke starbucks kopi starbucks sama di luar harganya kan coba beda tapi kenapa kok enggak ada orang komplain mahal di starbucks vibe-nya beda pak disini lebih enak lebih nyaman lebih elegan segala macem blablabla saya starbucks experience ini itu caranya membuat vibe jadi harus beyond skin eye clean harus menuju ke situ kalau tidak maka semua orang bisa bikin produk justru itu harus kita bangun tapi itu kan visi 2027 makanya banyak ada 9 koridor karena kalau mau experience ya itu minimal 5 panca indera harus bermain mata dilihat dirasa dengar ya kan tempatnya enak disana berisik ngobrol panjangnya juga gak nyaman juga jadi 5 panca indera nah untuk membangun vibes visi kita eye clean 2027 kita ada 9 yang harus kita bangun bersamaan dan saling integrasi ya disitu itu visi nah anda juga sama tuh visinya jadi from paradigma from paradigm to vision pertama pola pikirnya positif tapi setelah itu kita harus menentukan goal setujuan goal setting harus jelas tahun 2024 ini apa mau dicapai nanti saya mau sharing agenda fight 2024 ada 10 hal yang harus kita kerjakan tahun ini nanti 2025 tambah lagi gitu sehingga temennya bangun sama kalau orang bangun rumah kan gak mungkin tiba-tiba jadi yang pertama apanya dulu gambarnya dulu jadi nih lu maunya apa saya maunya gini kalau desainnya jadi semua hal yang diciptakan di dunia ini itu diciptakan dua kali yang pertama adalah mental creation imajinasi maunya apa gambar dulu arsitek setelah itu kita bangun physical creation fisiknya mulai dibangun satu-satu setiap hari tongkrongin bangun fondasinya dulu bangun ininya dulu ya kan di Aiklin harusnya sudah kenyang karena kita udah pindah-pindah tempat berapa kali mulai nyewa disono H2 Taman Tekno sekarang bisa kita terbiasa bikin pabrik kemikal sekarang terakhir kali di 7-log lantok udah berapa kali kita bangun pabrik 7-log Mbak Devi saya bilang eh ini mumpung kesempatan baru nih membangun hal yang baru gak mudah itu menggunakan mental creation setelah itu bangun physical creation kalau bisa membangun sekarang kamu mau membangun pabrik sabun di seluruh dunia sama aja bedanya satu ngomong Indonesia satu yang ngomong ngomong Rusia atau ngomong apa gitu aja kalau membangunnya di sana ya kan hanya beda prinsipnya sama experience ya kan nah itu jadi paradigm ke vision nah berikutnya apa Pak kita bangun jangan dulu jangan bangun yang AC tengah tapi nih dari network ke community community ya kan komunitas sekarang zamannya komunitas kenapa kalau sekarang menjadi kritikal karena kedepan generasi Y generasi Z suka sekali networking suka sekali bergaul suka sekali ngopi saya kemarin kantornya Meta tanya Jesse ini kayak gini bro kantornya ya begitu masuk kantor apa resepsi bukan apa cafe masuk cafe duduk ini konsumen meta cafe terus meja meja apa yang posisi gak ada disini karena konsep kantor kita bukan tempat buat kerja tapi tempat buat kolaborasi diskusi meeting kolaborasi mau sesatu-satu atau pakai zoom disiapin peruangan itu langsung ada yang cuman dua langsung zoom kita tempat berdiskusi karena di Meta kerja itu bisa dimana aja di rumah bisa dimana bisa kalau disini datang untuk meeting untuk diskusi nah gitu wah ini canggih bagus diskusi tapi kalau gak bisa ngomong diskusinya di toilet jadi komunitasnya penting kedepan sukanya ngobrol sukanya ngerumpi coba tuh cafe-cafe mau nah kalau kita gak bisa bergaul masuk ke komunitas komunitas yang baru maka kita susah mengembangkan wawasan susah mengembangkan pergaulan susah mengembangkan market di situ karena zaman small life shifting jadi kalau kenal ya jangan lingkungannya ikam dulu kali ACP ganti yang satu lagi gitu loh ini ini sudah sudah belajar sekarang komunitasnya komunitas suster-suster nih perawat ini rumah sakit soalnya mau masuk hospital lo belajar kalau sama suster-suster biar dapat bocoran banyak dokternya siapa yang diomongin ini kalau suster-suster kan dikit-git-git langsung walau lihat di situ ngomong sama situ aja keluar semua itu itu komunitas nah setelah 1,2,3 itu paling penting jadi yang pertama shifting kita bisa bergeser karena kalau gak bergeser mati kayak harus mentalnya mental alang yang kedua adalah dari paradigma ke visi punya sudut pandang cara berpikir yang baik setelah itu tentukan fokus maunya kemana arahnya kemana harus fokus kalau gak jelas arahnya tujuannya tidak ada tidak ada sasarannya gitu nah baru ketiga adalah network nah ini kalau sudah paradigma nya kebuka oh iya ternyata ya disono begini oh ini nah anda punya wawasan terbuka karena ngobrol-ngobrol dengan orang yang network yang berbeda nah situ baru anda kembangkan yang tiga nih yang dari self time money itu dikembangkan menjadi kita ngomongin time dulu productivity time menuju productivity nah katika time saya bilang kan ada kronos ada kairos kronosnya gak bisa gak bisa dirubah orang satu hari 24 jam satu minggu tujuh hari mau dirubah gimana gak bisa yang kita bisa adalah kairos produktivitasnya itu output outputnya apa output itu ha output apa hasil hasil contoh nih gua bikin kue seharian dapetnya dua loyang suka nah itu mikir kan mulai gimana caranya satu hari bisa menjadi sepuluh loyang itu namanya output output oh caranya gini saya giniin kayaknya perlu harus tambah oven baru yang lebih bagus lebih cepat ini oven gua lama yaudah beli oven yang lebih cepat teknologinya dia upgrade sehingga bisa satu hari bisa keluarkan sepuluh loyang itu namanya output cuman ke depan output kok gak cukup mas anda berpikir outcome output apa bedanya outcome output sekarang saya bisa bikin sepuluh loyang pertanyaannya itu sepuluh loyang bisa laku semua gak bisa jadi duit gak kalau tidak bisa jadi duit maka sepuluh loyang sepuluh loyang nungkuk semuanya dan waktu yang sama dengan tenaga yang sama dengan effort yang sama bisa menaikkan output secara kuantiti tapi secara kualitas bisa menambah outcome outcome nya apa in omset nya naik profit nya naik itu yang saya ngomong Indonesia much ya kan jangan hanya jualan batu bara jangan jualan nikel makanya ya Pak Jokowi termasuk elang itu punya put berani dikritik orang seluruh dunia kemudian sama WTO di SU Indonesia kalah lagi gue biarin aja kalah nanti kita sewa lawyer yang canggih udah sekarang kalah besok gue stop lagi toxic gue stop lagi gue tantangin lah yang penting saya berusaha untuk negara saya nah gitu kan supaya output nya naik dan outcome nya nah itu makanya salah satu yang kalau katanya bocor-bocoran itu yang kenapa kok kemarin pemilu itu kan sebetulnya kalau saya gak tau lo suka politik ya males wah gitu-gitu aja sampai kemarin habis coblosan itu tanggal 14 tanggal 15 saya pergi kan saya traveling saya pikir 02 03 mepet-mepet paling rendah 01 ternyata hasilnya beda banget ini 03 nya anjok banget di luar prediksi jadi saya kurius pakainya selama 3 hari itu woy saya membuat saya flashback buat youtube ini kenapa karena buat saya ini case study sebagai market leader saya orang marketing market leader kenapa bisa fokus jangan gampang distraction karena di dunia ini buahnya distraction hp itu bikin distraction maunya bales WA akhirnya kemana-mana ceritanya itu karena ini semua AI memang dibikin begitu anda dibikin attractive terdiversi kemana-mana maunya cuman bales email mau bikin ini ada iklan ada pop up ada ini oh no ini get lost tadi mau ngapa ya saya sering gitu kadang-kadang ini ada yang kirim BA yang aneh-aneh lucu-lucu ketawa 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 sini loh tapi kan mau BA sih ini lupa yaudah udah tau-tau udah lewat tentunya itu kita gampang terrestriksi jadi kita harus fokus nah pertama ini tulis nih ini gak ada disini anda tulis pertama supaya input productivity kita harus fokus belajar fokus hati-hati semua distraction yang kedua apanya yang difokusin mbak nah ini fokus ke goal setting makanya di goal setting harus dibikinkan prioritasnya mana action plannya mana yang prioritas yang penting-penting mana fokus ke yang penting-penting baru yang lain-lainnya nah ini contoh ada klip apa video nih bagus nih good afternoon everyone good afternoon we all have this one life to live fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe we have the ability to accomplish anything truly anything if we use our time wisely is this jar full yes yes and is it full now yes and how about now is the jar full now yes 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 yeah it is now I want you to recognize that this jar represents your life golf balls are the important things your family your friends your health and your passions the pebbles are the other important things your car your job your home the sand is everything else it's just the small stuff now if you put the sand in the jar first you won't have room for the pebbles or the golf balls the same is true in life if you spend all your energy and your time on the small stuff you won't have time for all the really important things that matter to you pay attention to the things that are critical to your happiness take care of the golf balls first the really important things set your priorities because everything else is it's just sand yes uh professor what does what does the beer represent I'm glad you asked it goes to show that no matter how full your life may seem to be there's always room for a couple of beers with a friend kekuatannya adanya di collaboration coba kalau Shopee sama Tokopedia itu gak ada orang yang buka di situ kira-kira ada yang mau dateng gak ada apakah Tokopedia itu bikin toko tidak apakah dia mendatangkan orang tidak dia hanya fokus di platform tapi platformnya IT-nya ini bisa memudahkan orang untuk berjualan begitu banyak orang yang jualan itu banyak barang ada orang yang beli itu hukum alam ada yang jual ada yang beli ya kan social media sama youtube kalau gak ada ngisi konten ya seti sekarang semua ngisi konten jadi rame itu sekarang eranya era berkola kolaborasi bekerja sama mau sendiri jadi hasilnya cuma sekian tim tim itu singkatan dari apa T together E effort A achieve M more together effort achieve more bersama-sama kita mencapai yang lebih banyak saya ngerjain hasilnya 5 Pak Paul ngerjain hasilnya 5 Pak Paul ayo kita partneran terus hasilnya berapa 10 percuma gak ada gunanya kalau yang terjadi sinergi adalah lu kerjain 5 saya kerjain 5 anda punya kekuatan anda punya kelemahan saya punya kekuatan saya kelemahan kita gabung kita bisa outputnya bisa 15 bisa 20 itu baru synergistic solution baru kolaborasi yang bagus outputnya melebihi sum of individual result hasil masing-masing di jumlah lebih nah itu baru kolaborasi maka sekarang seringkali terjadi kolaborasi begitu dicari synergistic solution makanya ada istilahnya kalau di perusahaan merger acquisition dibeli diakusi supaya apa supaya dengan bersama-sama kelemahan kamu saya tutupin dengan kekuatan saya sehingga kita bisa achieve lebih banyak artinya begitu itu namanya collaboration kolaborasi tidak akan bisa terjadi apabila satu masing-masing tidak memiliki confidence tidak mampu berkomunikasi tidak memiliki sesuatu susah mau jadi kolaborasi itu kan kolaborasi hanya bisa tercapai apabila masing-masing memiliki sesuatu ya kan kalau di Stephen Covey di 8 debit ya kan 8 debit itu dari 7 habit ke 8 habit artinya apa use your voice your voice itu adalah kita memiliki sesuatu kita mempunyai produk kita mempunyai skill kita mempunyai output kita menjadi diri kita you have your own voice ya kan kalau berhasil kan punya your own voice you have your own voice itu 7 habit kalau kolaborasi you have your own voice and help others to find their voice kalau anda bisa membantu orang lain mencapai mereka itu anda bisa kita kolaborasi ya kan itu kolaborasi adanya disitu terus berikutnya apa eh sini money money menjadi aset semua orang punya duit kan berapapun tapi sekarang anda punya duit ya cuman segitu-gitu aja kalau anda tidak pinter mengelola ini menjadi aset apa itu aset aset itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan ya kan menghasilkan dulu zaman dulu periode yang lama generasi saya generasi X apalagi di atasnya baby boomer kalau mau usaha harus punya modal gimana modalmu orang kamu duit aja tidak punya mau usaha ya kan mau mendatangkan income asetnya berapa ngomongin aset berarti adalah tanah tangunan rumah itu aset sekarang zaman digital tidak ada ya kan aset tidak hanya dalam bentuk physical aset tetapi digital aset pun ada ya kan anda gak punya ngomong gak punya rumah tapi anda punya followersnya banyak di dunia digital itu ada harganya mas value-nya lebih tinggi karena anda punya followers ya kan makanya youtuber-youtuber itu punyanya followers bisa menghasilkan income ngomongnya apa doesn't matter yang penting followernya banyak ada yang ngomonginya tentang ini tentang itu sama-sama karena saya lihat sendiri ngalami tetangga saya yang tadinya gak bisa apa-apa ibu rumah tangga ternyata dia bisa menggunakan teknologi youtube bisa menghasilkan uang sampai sekarang sampai sekarang berapa bulan lalu saya jogging pagi ketemu sama dia kok adik eh itu istri di rumah masih youtube masih pak oh berarti masih ada duitnya kalau duitnya masih gak lanjut ya malah sekarang banyak pak banyak gimana ada yang ngirimin ngirimin panci ngirimin apa macem-macem dikasih supaya jadi endorser nah jadi endorser naik tingkat jadi endorser nah itu dari apa karena kemampuan dia berkomunikasi segala macem itu bisa ini dikasih tau ya ke depan pekerjaan yang high value salah karakteristiknya pekerjaan yang high value bisa dengan income itu akarnya cuma dua satunya basisnya think kedua talk ya think and talk kalau anda bisa dua-dua wah luar biasa tapi saya gak bisa pak saya berpikir yang penting bisa talk bisa jadi tiktokers itu yang ngomong-ngomong di ini toko itu apa tiktok shop itu wah terjadi sekarang toko bukannya penuh sewa di pinggir jalan gak ada iya kan di kamar kecil di dekor kasih kamera ini gini-gini ya tiktoker sudah jualan little bangkok dimana karena orang yang dateng kenabang udah males tapi tanabang yang perlu serta gimana dirubah sekarang menjadi tokonya untuk tiktok jadi ntar jualan tinggal ngirim kemarin siapa yang ngomongnya ada temen kemarin di mana ada yang di gelodok gelodok aduh sepi oh di bang gelodok sekarang sepi pak kalau siang-siang terdengar tuh suaranya lakban krek krek wah itu rame balik kenapa semuanya ordernya online jadi suaranya lakban ngirim packing semua shifting jadi tinggal anda mau bisa talk atau you jago ting kalau you jago ting at least bikin konsep bikin story bikin apapun juga paham ya di digital sekarang duit gak penting yang penting lo bisa ngomong gak bisa ngomong followernya banyak jadi duit tuh jadi money ini menjadi aset aset ini digital aset bermanfaat perusahaan-perusahaan sekarang yang paling laku di dunia malah gak punya tanah gak punya kantor yang penting punya follower punya masa punya market saya agak terkejut kemarin waktu sama JC ke tempatnya pak Peter Lidian tadi di awal ngobrol meta dia bilang begini bro konsepnya meta itu kan kita jualan iklan di Instagram sama di FB Facebook ya kan jualan iklan iklan kita tuh paling murah bro paling murah itu cuma 15 ribu oh ya iya ini paling murah serdunia itu paling murah kalau di Amerika 6 dolar di Indonesia 15 ribu makanya gue kalau meeting pencapaian kita banyak yang di Amerika renang sekali uang mesti begini begini untuk ngejar karena mesti banyak tapi gue lebih demen begitu kenapa karena lebih banyak yang volumenya banyak jadi kalau satu hilang gak terasa masih banyak yang lain iklan kita satu paling kecil cuma 15 ribu sehingga orang yang jual nasi pecelele itu dibilang itu nasi pecelele di pinggir jalan itu satu porsi harganya 30 ribu kalau atas-atas untungnya 50% jadi 15 ribu dengan dia ngiklan dia bisa jualan lagi 10 porsi jadi korbankan untungnya satu piring bisa mendatangkan lagi yang 9 piring kalau 10 bisa 20 sehingga akhirnya selevel pecelele di pinggir jalan pun bisa ngiklan di IG kalau dulu kalau mau iklan buset harus yang punya duit kan harus yang punya duit perusahaan-perusahaan model kayak Unilever gitu sekarang setiap orang cuma 15 ribu kamu bisa ngiklan di IG makanya Unilever ke sodok macam-macam harga saham merosot sekarang tinggal 2 ribu rupiah untung saya nggak jadi beli dari berapa tahun lalu 10 ribu turun 6 ribu turun 5 ribu 4 ribu sekarang tinggal 2 ribu kan kenapa ya itu gimana bersaing dulu yang bisa menguasai media ngisi spot-spot iklan di TV spot-spot apa itu di majalah harus yang punya duit sekarang semua orang hanya punya duit 15 ribu bisa ngiklan jualan terketas selalu mau jualan apa aja jualan lemper kayak apapun cuma 15 ribu lemper bagiannya 8 ribu luar 15 ribu kalau lakunya langsung 20-30 balik kan itu aja itu prinsipnya metah jaman Instagram sekarang malah whatsappnya ada whatsapp bisnis bisa kasih link langsung ke sono sekarang jual pakai sono nah itu wah hebat juga ya lumayan jadi jualan berapa nah coba bro tebak omsetnya metah Indonesia berapa sekarang tanya masak Peter Lidia ngomong sini aja berapa ya gak tau lu tebak aja lah berapa gua cuma jualan iklan recehan kita itu cuma ngumpulin duit receh 500 ribu kalau bukan agency agensi berarti gede tuh blog hutang ngumpulin duit receh ya tapi ngumpulinya banyak jangan tanya income nya meta Indonesia berapa hanya berdasarkan iklan di IG sama di Facebook gunat berapa kira-kira omset income nya untuk dari iklan 4 jika 1 miliar 1 triliun 1 triliun 1 triliun 10 miliar meja sana gak tau seolahnya di pabrik terus saya tanya berapa berapa saya minta gini tutup aja kita income kita ngumpulin duit receh di IG sama FB itu sama profitnya BCA kurang lebih gini tahun lalu meta Indonesia revenue nya 20 triliun what 20 triliun iya kantor cuma 1 nyewa pula orang gak ada 100 tidak usah produksi barang tidak usah punya gudang tidak usah ngirim-ngirim tidak usah instalasi income nya 20 triliun bullshit itu kalau gak profitnya mungkin 90% lebih ini yang disebut namanya high value economic bagaimana margin tinggi karena kreativitas dan teknologi dan AI bayangkan oh iya bro iya bro Indonesia meta Indonesia dia ngomong meta Indonesia bro income nya dunia dari meta semua nomor 3 setelah Amerika dan setelah India Indonesia karena di China di blok itu jadi Indonesia nomor 3 wah berarti lo kalau meeting di US agak gagah ya lumayan agak gue pede juga sedikit-sedikit lah sekarang sekarang kita ngomongin ini kreatif dia dia ngajakin saya untuk nanyain mengenai kalau di turism bikin pokoknya intinya bagaimana jualan iklan nya banyak di semua sektor itu aja poinnya itu iklan nah itu di meta Indonesia nah itu sama tuh jadi aset itu bukan gedung lagi gedung cuman berapa ya kan aset bukan lagi mobil bukan lagi uang tetapi skill kita kemampuan kita berbicara bisa di aset dan bisa making money ya kan network kita ini nah itu saja saya bilang network kita ini ini saya minta Mbak Ferron itu kita sekarang kalau saya hitung-hitung punya customer lebih dari dua ribu tiga ribu customer kalau bikin langannya seribu otot kan itu kalau dikumpulin semua itu menjadi fondasi komunitas bagaimana kan semua restoran gak cuma perlu chemical kan mungkin sekarang problemnya apa perlu ash nah kita masuk bisnis ice machine daripada bapak beli beli kita jadi kita saingannya sama orang jualan es batu ya kan itu salah satu contohnya Indonesia kan tidak semakin dingin kan nah kan semakin panas jadi jualan es batu paling langsung kalau datang ya kan terus air minum sama kita masuk fondasinya apa customer kita mangkanya sekarang nah ini ini saya dengerin salah satu strategi vibes ice clean untuk 2027 bagaimana meleverage menggunakan base customer base kepuasan pelanggan relationship yang ada kita bisa nanti nambahin produk baru disebut namanya CTC circle the customer dengan new innovation itu salah satunya makanya aset itu lagi gak zaman lagi punya tanah nah terus baru lagi apa nih udah semua ya udah semua jadi kembali lagi nih dari sini ke sini itu yang pertama passionnya dulu anda harus sadar kenapa harus berubah kalau tidak berubah the choice is you live or you die kayak elang tadi tuh kemudian punya paradigma apa itu paradigma sudut pandang benai kerangkanya kerangkanya dulu nih kalau kerangkanya gak kuat semua rumah kerangkanya gak kuat ya abruk ya kan ya kalau di mall foto boleh nanti sama mas Ruli gak usah khawatir nanti sama mbak Ceri di share ya kan kalau saya share duluan begini gak ngerti ini apa lagi makanya jelasin dulu kalau gini ngerti tapi kalau anda sharing ke anak-anakmu gak tahu di keluarga rumah mesti jelasin namanya framework mau buka online shop tidak perlu duit terus gimana pak gak perlu duit pak jadi namanya dropshipper gak perlu modal yang perlu komunitas itu kan bagaimana mempengaruhi keluarga om tante apa yang punya duit tetangga segala macam saya beli barang dari lu hanya jadi dropshipper lumayan buat mulai betul kan itu jadi kalau jadi dropshipper itu modalnya apa gak ada modalnya relationship itu jadi modal tapi gimana mau relationship gaul aja gak pernah ngomong aja gak pernah dateng itu gak sih ya nah ini jadi shifting future fit agile to future fit ini nah ini di perusahaan nih sekarang di iklin di grup ini kita fokus di strategi strategi kita harus kita rubah supaya lebih future fit kita diproses cara berbisnis cara berbisnis kita rubah tahun ini banyak sekali nih mulai dari CR dari tahun lalu habis itu di accounting ganti apa tuh pakai accurate new database kemudian kemarin di kan lo udah belajar mengenai WMS warehouse management system dan kita fokus di organizationnya juga rubah nah kemudian nah ini future udah jadi yang berubah di sekeliling kita tuh teknologi trend generation di ekonomik bla 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 nah oleh sebab itu kita perlu 4C di memo sudah ada saya gak bahas lagi nah ini summary dari workshop pertama kita membangun five ini ada sembilan pilar yang harus kita bangun bersama-sama visinya kita tajamkan ya kan kemudian fokus di brand management ya kan fokus di the maker ini pabrik tahun ini sudah mulai berjalan perpindahan antara di Bishab ke 7 Lock udah berapa kali produksi tuh udah 3 kali produksi ini mumpung saya info nih saya tahu nih insya Allah mudah-mudahan setelah lebaran akan proses perpindahan total target saya bulan Mei sudah tidak ada lagi produksi di Bishab semuanya pindah ke Sido Harjo kalau Mei nggak nutrin ya bulan Juni tapi yang penting nggak lewat dari semester 1 harus sudah move tanya sama Mas Lantok sama Mas Karel kalau di Bishab selama ini produksi sebulan 180-200 ton udah ngelembur ngelembur bener nggak udah ngelembur ngelembur sebulan 22 hari kerja ngelembur ngelembur kadang masuk hari Sabtu kadang masuk ngelembur selama jam kalau dikerjakan di 7 Lock itu 200 ton nggak nyampe 10 hari selesai jadi sisanya setengahnya ngelembur kenapa mesinnya lebih gede airnya lebih banyak lebih kenceng dan seterusnya sehingga produktivitas kita meningkat ya kan produktivitas kita meningkat outputnya kalau nanti terima orderan macem-macem 2 kali 3 kali lipat no problemo kalau sekarang mulai semua di Bishab kalau udah nambah order lagi nih yang mau lebaran knowledge management nah kita sudah ada di timnya mbak Sherry itu sudah tambah banyak kita merbaiki knowledge managementnya ya kan ini kalau Anda perhatikan dari tadi itu ada logo ini ini IBS iClean Business School nah itu training center kita kasih nama iClean Business School biar ada keren dikit lah jadi kalau ngomong ngomong sama customer Pak kita punya iClean Business School apa itu semua training kita di situ jangan ngomong kita punya divisi training ah itu biasa ya kan harus kayak bambang pacul fakta ada fiksinya harus tambahin yang gede ini platform sekarang kita kembaliin platform sudah mulai itu Bang L ya kan itu dari kemarin saya ngomong Bang L kita punya project digitalisasi Pak apa Pak namanya Nexus Project masih ingat apa itu Nexus saya jelasin Nexus singkatan tadi Nebula Enterprise Ecosystem kita membangun ekosistem karena kalau beli satu nggak ada kita nggak beli software di e-satware jadi sebagian harus kita bangun sendiri nah Bang L saya ajain satu-satu yang pertama Pak kita bangun CER dulu karena CER sangat customize kalau accounting software banyak yang udah bikin kalau CER nggak ada yang punya kita bangun dulu CER kita sekarang CER kita kita ganti engine-nya habis ini kita udah prepare nanti bulan April udah mulai discuss dengan project yang berikutnya lagi jadi Nebula Enterprise Ecosystem atau Nexus Project inilah project transformasi digital yang udah kita kita canangkan mulai tahun 2017 berapa itu meeting di selekten di Cikarang ya kan lu ladies itu yang membantuin hanya karena terganggu gara-gara pandemik berhenti semua sekarang kebut ya kan B2B Ecommerce ini Mbak Ferren udah mau running habis ini B2B Ecommerce habis gitu WMS Warehouse Management System namanya Javelin sudah mulai siapa yang ini nih tuh ini Bang Chandra sekarang udah nah ini ini jengkutnya tambah kenceng nih supaya agak karena kalau implementasi Javelin agak sedikit galak Bang ya kan kalau kagak nah itu Javelin jadi nanti apa idenya adalah yang ngeluarin barang semua pakai gen kayak di supermarket itu ditembak base coatnya ketik-ketik nah terus kalau ngeluarkan contohnya ini apa nih jenderal cleaner 5 juri gen tik itu yang ketiga tidak mau kenapa ada base coat yang lebih lama lalu cari dulu gitu vivonya mesti jalan di setiap gudang makanya ntar base coat implementation disitu sehingga tidak ada lagi saya dikasih tahu vera ver selama 2012 2022 23 3 tahun itu kita write off produk yang kedaluar berapa pak banyak pak coba hitung tau gak 2 tahun kemarin saya write off duit berapa 600 juta yang return di foto sama ririn masuk jadi sampah dipisap berantakan jadi barang dimana-mana mungkin lama ya kalau ditumpuk-tumpuk terus orang yang bagian ngangkat kan males ya cari yang lama-lama gak bakal jalan vivonya karena gak ada sistem hanya mengandalkan oh mengandalkan orang orang dimana orang dipisap masih mendingan orang dipisap orang yang di ujung-ujung di daerah kita kita sekarang punya ada berapa cabang ada 16 cabang orang-orang disitu itu kan susah mau ngandalkan maka harus pakai sistem dengan WMS nanti dengan dengan Javelin maka dari aplikasi aja Bang Chandra bisa tau gudang di Manado general cleaner yang paling lama produksi ada berapa juri gen dari 100 mungkin dari 100 juri gen yang produksi paling tua tinggal 10 nah ketahuan dari sistem dengan database accurate yang baru Bu Vera bisa sama Mbak Dina bisa nganalisa per customer ini untung apa enggak karena sekarang gak tau ya kan oh untung pak ini kita omsetnya 25 juta pak sebulan terus kosnya produk cuman gak tau berapa mungkin setengah misalkan 10 juta kita masih untung ya lupa dispensernya bolak-balik ganti spare part bolak-balik minta foto spray bolak-balik training entertain dihitung hitung hitung ternyata cuma malah minus kenapa karena kebanyakan maintenance cost selama gak pernah gak bisa ngitung per customer nanti harapannya saya udah kejajar Bu Vera nanti Maret sudah bisa kelihatan pak nanti yang ribet ini pak mindain anak sibuk semua terus gimana ada ini jasanya apa kemarin jasa backdate yaudah kamu pake jasa backdate yang penting pokoknya maunya saya sekarang on track pokoknya bulan Maret terakhir April nanti ini sama mbak Dina sudah langsung set per customer profitnya berapa per customer ketahuan langsung nanti kamu sortir customer mana yang profitnya gak kecil atau yang minus-minus baru kita fokus jadi harus punya diagnosa kalau gak kan diantem kayak mbak Dina ini gimana nih mau naik harga pak entar dulu nih kalau naik harga semua customer tinggi malah hilang semua nih customer kita nanti sekarang kita liatin dulu mana yang masalah sakitnya dimana disini ya itu aja kita urusin ya kan pake diagnosa dulu nah ini dengan database yang baru kita mampu untuk mendiagnosa masalahnya dimana itu sebagai contoh ya kan platform itu nah hari ini nih kita ngomonginya di expert SDM nya ini platformnya canggih produk canggih habis itu mau apa tuh bunat apa ini keluar apa gun cleanser yang baru apalagi ice machine tapi expertnya gak mau gak bisa diimprove SDM nya ya susah juga maka kemudian di atasnya kasih bilang kalau mau ini coba nonton film Top Gun Maverick ya kan Top Gun Maverick itu memang ilustrasi bukan true story tapi menggambarkan ilustrasinya menggambarkan apa bukan kecanggihan pesawatnya yang penting tapi kecanggihan pilotnya yang penting SDM anda mampu gak menggunakan AI mampu gak menggunakan tools equipment itu yang menimbulkan output dan outcome nya berbeda kalau enggak kalau beli toolsnya beli alatnya bisa punya duit ya beli tapi bisa mengendalikan bisa memainkannya tuh sebagai contoh expert partner kita harus berkolaborasi makanya mengembangkan partnership untuk maju gak bisa sendiri harus partnership harus kita tingkatkan dari segala macam aspek mau brand partner mau channel partner namanya distributor reseller dropshipper itu hanya istilah tapi istilahnya namanya channel orang yang kita partner untuk membantu meningkatkan penjualan membantu meningkatkan distribusi itu namanya partner the numbers nah ini angka tadi sudah ngomong nih ini finance mesti mulai harus the numbers harus bisa menganalisa kayak tadi itu yang profitnya yang mana kota mana sales mana yang profitable mana tidak kita harus fokus ke profitability supaya ada banyak peluru kalau dulu jamannya kan kalau yang apa namanya zaman startup gitu yang penting growing wah gitu bakar duit nah bakar-bakar duit promo-promo sekarang gak ada tapi zaman gojek bakar-bakar duit murah sekarang sama sama blue betarganya ya kan sama aja daerah bakar-bakar duit sudah lewat kembali ke kembali ke fitrahnya bisnis apa itu ya mengejar profitability di orkestra adalah bagaimana kita mengkoordinasikan keseluruhan kayak dirijen ya kan itu yang main drum main apa segala macam itu jadilah semua kompak jadi orkestra yang merdu yang bagus tapi kalau gak bisa mengkolaborasi mengkoordinasikan ya di sono-fales 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 nah itu contoh itu visi kita vibes kalau kita bisa lakukan ini maka nanti bertahap lama-lama customer melihat iClean jadi berbeda iClean Group ini wah ini gak cuma chemical doang kita pivot moving from chemical to one stop CHSE cleanliness health safety environment company kita menjadi future fit company nah itu harapannya kesono lagi nih nah ini ini agenda 2024 kita bagi tiga group CTC circle the customer ini dengan inovasi-inovasi ada rental service program yang tadi itu apa ice machine segala macam bundling chemical ada straw bag wound cleanser ada LKPP itu yang e-katalog digenjot lagi kemudian apa ini IBC harus aktif dan refunctioning bisa setelah moving bisa mau diapain oh gampang pertama ya beli meja pingpong yang banyak untuk kita main pingpong nah ini circle the customer jadi fondasi customer yang ada kita bisa tambahin berbagai macam inovasi baik produk maupun teknologi yang baru kemudian CTA circle DRC pelagu artinya kalau tadi Bang Chandra bilang 16 kota bagaimana kita tingkatkan kenapa Indonesia sekarang mulai tambah berkembang dengan pembangunan infrastruktur jalan tol dan segala macam ini tambah kota-kota baru remote area secondary city dua bulan lalu bisa tolong ditutup ke pintunya bulan lalu ada berita bandara kediri punya gudang garam di upgrade sehingga kita bisa langsung ke kediri tidak usah lewat Surabaya lagi jadi kediri belitar itu akan mulai ke diri tol mau dibangun ke sana nanti tol sudah sampai ke Banyuwangi eh sorry ke Bropolingo targetnya dua tahun lagi sampai ke Banyuwangi nah terus di Bali juga mau dibikin banyak-banyak itu banyain infrastruktur dengan infrastruktur itu dengan infrastruktur itu maka banyak titik-titik perekonomian yang baru nah makanya distribusi kita bagaimana caranya kita bisa menghitung ulang kalau 16 kalau bisa vision 2027 kita punya 50 titik wih bisa pak eh Indomar itu 27 ribu 27 ribu aquagallon kamu WA nyampe ya kan begitu aquagallon nyampe di WA kita mungkin gak kita tambah kalau gak ditambah itu bagaimana kita berkembang ya kan itu kita impositif makanya ada kolaborasi pakai platform e-commerce ya kan oxy.com kemudian kita bagaimana strategi ke ekspansi ke kota-kota baru saya bilang kalau kita punya udah implementasi Javelin WMS lebih pede kenapa kita bisa kontrol stok barang kita bisa kontrol bisa forecasting lebih baik kita bisa mengkontrol vivo sistemnya kalau udah pakai Javelin makanya saya bilang harus implementasi Javelin sekarang segera target semua semester 1 itu lagi kalau gak gimana kita ngontrol gak bisa ini circle dari Archipelago sales service supply sama umbau service kita minta untuk apa itu tim TRT kalau barang bisa dikirim layang service sedangkan produk kita adalah service bisa kamu tutup mbak Dika tutup ceklek ya kan service saya minta umbau untuk bangun divisi services tim TRT Pak Kurnia bangun untuk ke engineering workshop backup tim TRT yang servicing ke customer ya kan disana makanya kita ada CAR ini supaya meningkatkan CX CX namanya customer experience pengalaman dengan akin wah ini bagus ini dikunjungi terus service terus coba kalau sekarang ditanya ini besok ini ada yang case study-nya yang di key account Bu Ade saya sekarang ini atau siapa ini Mas Danang atau Nana saya sekarang QA-nya Paris Bagget atau Furi yang baru saya kok gak pernah lihat ya Aiklin sempat ngasih training-training udah sering Bu ada datanya nanti gak gak pernah bikin report gak ada foto dokumentasi kayaknya gak ada data gak pernah report ini saya datang dari MACD MACD bisa pakai EkoLab kalau begitu ceritanya gara-gara bukan kita pernah ngasih ini tapi kita gak ada dokumentasi data apa yang mau diomongin sedangkan kalau udah ngomong QA itu kan orangnya sangat sistematis scientific dan by data tidak ada QA gak data HACCP semua data verifikasi kita backup data gak nah makanya CR ini harus backup data oh ada Bu ini ya sebentar Bu saya masukin ini ini bu bisa masuk ke website ke CR lihat tanggal berapa oh ini kelihatan dikunjungi tanggal berapa masalahnya apa foto-fotonya apa oh berarti servisnya bagus karena kita pakai aplikasi makanya ini saya minta mulai sekarang semua tim sales maupun tim TRT jangan sampai tidak ada service activity di customer mereka yang ngerjain kalian ngerjain tim itu ada siapa yang ngerjain tapi kalau tidak ada activity maka kita tidak ada service tidak ada pelayanan paham ya tidak ada bukti sekarang harus ada bukti bukan janji nah itu bukti itu saya atur salah satu toolsnya membuktikan kualitas pelayanan kita ini TRT knowledge management sekarang mbak seri saya minta upgrade zamannya zaman generasi Z kalau baca teks siapa yang mau baca disulap sekarang semua konten sudah lebih kekinian dengan sentuhan apa trik media sosial dan segala macam itu sehingga lebih menarik lebih up to date ya kan gitu oke ini objektif ada 10 point yang kita upgrade nanti 2025 beda lagi mungkin ada yang terus ada yang baru tapi di semua ada 3 koridor ini CTC CTA NCX CTC circle the customer dengan berbagai macam innovation CTA adalah bagaimana kita coverage-nya kita lebih kuat lebih banyak dan CX customer experience tiga ini kita bangun bersama-sama saya yakin kita menjadi tahun 2027 nanti biar tampil difference very different we are not only cleaning chemical company customer happy siapapun saingannya ya kan tingkat kepuasan pelanggan lebih dari 82% approval rate-nya lebih dari 82% harus begitu sehingga tak tersaingi mau siapa yang mau ngelawan tetap aja iya nanti apa nih oh udah selesai udah terima kasih Terima kasih.